Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah dan pada video kali ini Saya akan kembali lagi membacangkan Suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul Gunung Kematian part yang ketiga Sekaligus menjadi part terakhir Dari keseluruhan alur ceritanya Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Dan akhir dari kisah ini Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Pada malam itu Suara teriakan pengikut sekti iblis merah Terdengar ke seluruh penjuru hutan Mencoba untuk menyelamatkan diri Dari kekejaman iblis merah Yang lapar akan jiwa-jiwa manusia Mereka hanya berlarian ke sana kemari Supaya bisa lepas dari iblis merah Beruntunglah bagi mereka yang sempat selamat Mereka masih bisa bersembunyi Cuman butuh waktu saja Iblis merah menemukan mereka itu Syafira Aku udah gak mau lagi jadi anggota sekti ini Aku sudah lelah Aku ingin hidup normal Aku gak ingin mati disini Fir Aku pengen selamat Ujar Intan Sambil menangis terseduh-seduh Iya Tan Aku juga ingin keluar Aku juga sudah gak kuat lagi nih Tapi kita harus bisa keluar dari sini terlebih dahulu Iya Fir Bagaimana caranya kita bisa keluar Aku baru mengetahui tempat ini Karena awalnya aku berpikir ritual ini akan dilaksanakan di gunung Tapi ternyata bukan Satu-satunya Orang yang tahu jalan keluar dari sini adalah Fauzan Otoi Dan juga Dea Tapi Fauzan kan udah mati duluan Lalu Otoi sudah berubah menjadi iblis merah Dan Dea masih belum kita temukan Terus bagaimana caranya kita bisa keluar Aku takut iblis merah akan menemukan kita Tenang Tan Tenang Kita harus yakin kita bisa keluar dari sini Sementara itu aku sama teman-teman gue Masih berlari karena aku takut Kalau misalkan para anggota sekte Akan menangkap kami Dan membawa kami pergi lagi Lalu para cewek-cewek kayaknya mereka sudah kelelahan Hal itu terlihat dari ekspresi wajah mereka Yang sudah mengeluarkan keringat yang banyak Kami pun beristirahat di bawah pohon besar yang rindang Dan sepertinya senja mulai menampakkan dirinya di hadapan kami Pada saat kami beristirahat di bawah pohon yang rindang Lalu sang facar terbit dan cahayanya menyinari kami semua Pagi itu semua hal yang menyedihkan terasa hilang setelah datangnya cahaya Sunrise yang begitu indah membuat kami terpukau akan kebesaran Tuhan Aku yakin apa yang telah kami lalui sudah tertulis di suratan takdir yang maha kuasa Kita hanya perlu menyiapkan dan juga menyikapinya dengan hal yang positif Sejenak rasa lelah dan juga sedih akan kehilangan orang-orang yang kita cintai mulai hilang Tuhan memang mengetahui kapan hamba-hambanya bisa merasakan sesuatu kesedihan dan kebahagiaan Saat kami sedang menikmati indahnya pemandangan Terdengar bunyi dari balik semak-semak Sun tanggal itu memecah kehandingan yang terjadi dan yang muncul adalah Dea Ayo kita harus lari sekarang juga Dia adalah anggota sekte iblis merah Iya sekarang sebaiknya kita lari Pada saat kami akan lari tiba-tiba Dea jatuh bingsan di hadapan kami Sontak kami pun menjadi kaget Karena di punggung Dea ada luka sayatan bagas cakaran malu puas Kami mencoba untuk menolongnya Eh nanti dulu kayaknya dia butuh bantuan deh Coba deh kalian lihat bekas cakaran di punggungnya Males ah nolongin juga Orang dia juga udah ngebunuh teman-teman kita kok Iya tuh bener Gue gak mau nolongin orang yang udah ngebunuh sahabat gue Yaitu Cindy Tapi gue kasihan Udah deh Dan Jangan ketipu sama penampilan Apa kamu mau orang yang udah ngebunuh teman-teman kita terus kita tolongin Meskipun dia udah ngebunuh teman-teman kita Kita gak boleh balas perbuatannya itu dengan kejahatan lagi Balaslah dengan kebaikan Benar kata Dani Sebaiknya kita tolongin dia dulu Oke Gue mau nolongin Tapi kalau terjadi sesuatu lagi karena dia Lo Dani sama Sita yang tanggung jawab Kami pun membawa Dea dengan cara mengendongnya Dan kami bergantian untuk mengendongnya Kecuali kak Yusri Kak Anissa dan juga Alia Yang sedari tadi cemberut Karena kami menolong Dea Kami sudah lama sekali berjalan menyusuri daerah hutan Yang tidak kami kenal sama sekali Dan sintar matahari sudah mulai naik Dan sepertinya waktu juga sudah mulai siang Kami pun beristirahat sambil melihat-lihat keadaan sekitar Setelah dirasa cukup aman Kami pun berhenti dan kami membuka gerir kami Yang sudah lama sekali enggak kami buka Mudah-mudahan Ada makanan dan juga minuman yang bisa kami konsumsi Dalam tas gerir kami hanya menemukan beberapa makanan ringan Dan makanan berat yang kami miliki sekarang ini hanyalah roti dan mie instan Persediaan air juga sudah mulai berkurang Hanya tersisa sekitar 3 botol air 1,5 liter Dan 3 botol air berukuran kecil Kotak obat kami itu juga sudah hilang Karena berada di tas gerir otoy Dan tas gerir otoy sudah hancur Saat ada badai yang merobohkan tenda kami di pos 4 tadi Kami pun mengandalkan kemampuan kami masing-masing Aku adalah mantan anggota ekstra kulikuler PMR dan pramuka Jadi aku mencoba untuk mencari opat-opatan alami Yang berada di sekitar hutan tersebut Supaya bisa menyembuhkan dea Lalu kak Anissa, kak Yusri dan juga kak Rudy Yang merupakan seorang anggota pramuka mencoba untuk melihat-lihat keadaan sekitar Sambil mencari bantuan dan mencari jalan keluar dari hutan ini Lalu yang lainnya sedang beristirahat karena kelelahan Setelah mendapatkan opat-opatan yang aku perlukan Aku kemudian kembali ke tempat peristirahatan dan membuat obat untuk dea Awalnya aku kesulitan untuk membuatnya karena sekilku itu masih terbilang belum cukup Untungnya Osama yang merupakan seorang anggota pecinta alam mau membantuku Begitupun dengan Alia yang sendiri tadi mencoba untuk membantu Kami pun membasuh luka dea terlebih dahulu Meskipun persediaan air kami mulai berkurang Lalu kami mengoleskan obat yang dibuat tadi ke luka yang ada di punggung dea Lalu kak Rudy dan yang lainnya pun juga sudah datang Dan memberikan kabar yang cukup mengembirakan kepada kami Aku rasa kita hampir dekat dengan pemegiman warga Karena tadi aku melihat ada cecak kaki dan juga beberapa sampah bekas makanan di jalan sana Ucar kak Rudy sambil menuju ke jalan yang akan kita lalui Alhamdulillah bisa pulang juga Pada saat kami sedang asing mengobrol ternyata sedari tadi Dea sudah sadar dan mendengarkan perbicaraan kami Kami pun kaget melihat Dea yang sudah sadar Namun aku mencoba menghilangkan ekspresi kagetku dengan cara langsung menyepanya Eh Dea ternyata kamu sudah sadar ya Maaf ya kami tidak sadar kalau kamu sudah siuman Kenapa kalian menyelamatkan aku padahal aku sudah mencelakai kalian Dan membunuh teman-teman kalian Ucarnya sambil menangis Udah Udah bagus ditolongin kok Masih arjananya Udah kak Dea baru aja siuman Udah Jangan dipentak-pentak Mendingan kita suruh istirahat dulu aja Lagian ini kan juga baru sekitaran jam sebelasan siang Dan masih panas juga Udah dan gak apa-apa Aku memang pantas mendapatkan cacian seperti itu Karena olahku dan juga olah teman-temanku kalian juga ikut terbawa Bagus deh kalau lo udah sadar Tadinya lo itu mau kita tinggalin biar mati sekalian Gak perlu ditolongin Cuman karena Dhani akhirnya kami nolongin lo dah Aku ucapkan terima kasih kepada kalian Tapi kalian akan sulit untuk keluar dari hutan ini Maksudmu Hutan ini adalah hutan penghubung antara dunia malu gaib dan juga dunia manusia Banyak orang yang sudah menjadi korban di hutan ini Dan juga berbagai macam iblis dan juga setan sudah siap menunggu kalian Untuk jadi santapan mereka Banyak rintangan yang akan kalian hadapi di jalan sana Terus bagaimana caranya kami bisa keluar dari hutan ini? Tanya kak Rudy Tidak ada cara untuk kalian keluar dari hutan ini Kecuali kita terus melangkah maju menghadapi semua rintangannya Dan kita hanya bisa terus berjalan saat siang hari Karena para iblis takut dengan cahaya Dan saat malam hari waktunya kita mencari tempat perlindungan Itu berarti kita harus bergegas Iya kau benar Sebaiknya sekarang kita beres-beres dan cepat berangkat Imbu kak Yusri Kami pun kemudian membereskan semuanya Dan cepat-cepat berangkat menuju jalan Yang telah dikatakan oleh kak Rudy Dan sepertinya Dea juga sudah bisa berjalan sendiri Tanpa perlu digendong Namun luka pekacangaran yang ada di punggung Dea masih saja agak parah Aku pun kemudian melepaskan jaketku Dan memberikannya kepada Dea Untuk menutupi lukanya supaya tidak terjadi infeksi Akibat lalat-lalat yang mencium baunya Perjalanan pun kemudian dilakukan untuk menemukan pemukiman warga sekitar Pada saat siang hari para iblis belum muncul Karena mereka takut dengan cahaya Dan perjalanan kami masih aman-aman saja Sampai akhirnya kami pun kelelahan Karena sudah berjalan sekitar 10 km Dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore Selagi istirahat kami pun mencoba untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat Karena sudah hampir sore Dan saat sore itulah Waktunya iblis dan juga setan bersiap-siap untuk memangsa jiwa-jiwa manusia yang tersesat di hutan tersebut Setelah beberapa lama mencari Akhirnya kami menemukan sebuah tempat yang dirasa cukup aman Disana dikelilingi oleh pohon-pohon dan juga rumputan Sehingga kita bisa bersembunyi dari para iblis Dan para iblis akan sulit menemukan kami Sementara itu Intan dan juga Syafira berusaha mati-matian untuk menghindari kejaran para iblis itu Dan sepertinya mereka sudah masuk sangat jauh ke dalam hutan Semakin mereka berlari semakin banyak iblis yang mengejar mereka Karena setan dan juga iblis sangat senang apabila manusia takut kepada mereka Mereka akan semakin menjadi-jadi untuk menakuti manusia Fir Gue sudah gak kuat lagi nih buat lari lagi Gue udah lelah nih Sisa tenaga gue tinggal sedikit Sebaiknya lo tinggalin aja gue dan juga larilah Jangan ngomong gitu Tan, lo pasti bisa Maaf Fir Gue udah gak kuat lagi nih Tan, lihat wajah gue Lihat Gue juga udah lelah Tan Udah gak kuat lagi buat narusin Tapi gue ingin tetap hidup Gue gak mau mati di tempat kayak begini Tapi Fir Ingat Tan, kita harus berusaha sampai akhir Kalau memang lo mau mati disini silahkan saja Tapi jangan harap gue bakal bawa jasad lo untuk keluar Lo benar Fir Gue harus berusaha lebih keras lagi Gue gak mau mati disini Gue mau tetap hidup Nah, itulah Tiba-tiba perkataan Shafira terpotong oleh suara rawangan keras yang datang mendekat Mereka pun bangkit kembali dan terus berlari menghindari kejaran para iblis itu Ketika mereka sedang berlari Tiba-tiba mereka berdua terjatuh karena jalanan yang mereka lewati licin sekali Dan segerombolan iblis sudah mendekati mereka Dan sudah siap untuk melawan dan juga memakan jiwa mereka Mereka hanya mampu menangis saja Tiba-tiba ada seseorang yang melemarkan senter yang menyala kepada mereka Mereka pun terkejut dan para iblis pun mulai menjauh karena cahaya pada senter tersebut Mereka mengambil senter tersebut dan cepat-cepat meninggalkan segerombolan iblis Yang dari tadi mengejar mereka Dan tiba-tiba ada yang menarik tangan mereka kebalik pohon dan membungkam mulut mereka Lalu orang tersebut mematikan senter yang dipegang oleh Shafira Dan mereka berdua hampir berteriak karakaget Tapi mulut mereka dibungkam sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan suaranya Mereka berdua meronta-ronta mencoba untuk melepaskan pungkaman orang tersebut Tapi apalagi ya Tenaga seorang wanita itu tidak bisa menandingi tenaga seorang pria Mereka pikir mereka akan dibunuh oleh laki-laki tersebut Setelah keadaan dirasa cukup aman Akhirnya laki-laki tersebut melepas pungkaman Intan dan Shafira Dan setelah mereka lihat alangkah kagetnya mereka Karena orang yang mempungkam tadi adalah Osama dan Kak Rudy Dan datang teman-teman yang lainnya pula Mereka berdua ini ketakutan Jangan mendekat Kalian pasti akan membunuh kami kan? Enggak Fir Kita cuma mau nolongin kalian aja Gue udah tau kok Kalian mesti mau pulas dendam kan? Eh lo jalang Udah bagus kita tolongin Masih aja marah-marah Gak tau terima kasih banget lo Ujar Alia dengan emosi Dea Kenapa kamu ada sama mereka? Tanya Shafira Ceritanya panjang Yang pasti aku sudah ditolong oleh mereka semua Jangan percaya mereka Dea Mereka tuh pengen ngebunuh kita Sama kayak kita ngebunuh teman-teman mereka Udah enak ditolongin Masih aja negatif thinking Dasar anak gak tau terima kasih lo Ujar Kak Anissa Hei Sudah jangan bertengkar Kita harus mencari orang-orang yang masih selamat disini Bukan mau bertengkar Pada saat itu Sepertinya suasana hati mereka sedang tidak mau diganggu Terlihat dari ekspresi mereka dan gaya bicara mereka Mereka marah Karena teman yang selama ini bersama mereka mati dengan cara yang tragis Namun pada saat mereka sedang beradu argumen Tiba-tiba ada suara tepuk tangan Hmm bagus-bagus Sepertinya aku tidak perlu susah-susah mencari kalian Ternyata kalian ada disini ya Ujar Otoy secara tiba-tiba Toy Sadar Toy Cukup Gue tau Lo gak pengen ngelakuin ini Ujar Syafira Bercuma kalau panggil dia Sekarang dia ini Sedang tertidur dengan nyenyak Hahaha Toy Gue yakin lo bisa denger kita Toy Gue yakin Lo masih ada disana Toy Sadar Toy Diam kalian Bentang Otoy Kepala gue pusing Wah Otoy seperti orang yang kesakitan Dan meraung-raung Sampai membuat seisi hutan bergema Dan kesempatan ini Digunakan oleh Dhani dan juga temannya untuk kabur Ini kesempatan kita buat lari Ya sebaiknya kita gunakan kesempatan ini Untuk urusan yang barusan Kita sampingkan dulu Tanpa berpikir lama lagi Mereka langsung mengambil langkah seribu Dan meninggalkan Otoy Yang meraung-raung kesakitan Mereka tidak memperdulikan suara Raungan-raungan Otoy Mereka terus berlari Tanpa henti Sementara si Otoy Masih berteriak kesakitan Namun teriakan Otoy Tiba-tiba terhenti Dan ia pun jatuh ke tanah Hmm Sepertinya Kamu sudah bangun ya Wah Saud Otoy dengan senyuman jahat Kadang-kadang lo Semua mangsa gue kabur Ternyata di hati lo Masih ada setitik kebaikan ya Manusia memang naif Percaya kepada Tuhan Tapi hati masih tertutup Akanku tutup semua titik kebaikanmu Hahaha Sekarang waktu sudah mulai malam Inilah saatnya untuk memanggil seluruh Pahla tentaraku Wahai seluruh iblis Dan setan di hutan ini Datanglah Datanglah Aku akan memberi kalian Hidangan yang sangat lezat Untuk kalian makan Hanya dengan sekali panggilan Muncullah ribuan iblis Dan setan di hutan tersebut Dan berteguk lutut Di hadapan Otoy Mereka memucap Otoy Seperti seorang Tuhan Dan mereka menyembahnya Wahai iblis Dan juga setan sekalian Aku akan memberikan Hidangan yang lezat Untuk kalian Tapi kalian harus Menemukan Dan juga membawa orang-orang Yang masuk ke dalam hutan ini Kepadaku Setelah kalian mendapatkan mereka Kita santap Ramai-ramai Hahaha Malam itu menjadi malam Yang paling mencekam Buat Dhani dan juga teman-temannya Mereka masih terus berlari Tidak mengenal lelah Namun sepertinya Satu tiga ropan Datang kepada mereka Dari kejauhan Mereka melihat Cahaya yang begitu banyak Yang menandakan Bahwa disana Terdapat Pemukiman warga Wih Lihat-lihat Disana kayaknya Pemukiman warga deh Ada banyak cahaya Soalnya Ujar kak Rudy Sambil menunjuk-nunjuk Dengan jari jemarinya Iya tuh disana Tapi kayaknya Masih agak jauh deh Gue udah lelah banget Dari tadi Yaudah Mending kita istirahat aja dulu Lagian ini udah malam Bahaya kalau jalan Malam-malam Tapi kita harus Nyari tempat yang aman Dari para iblis Kalian tau kan Yang barusan terjadi Iya kau benar Otoy dengan begitu mudahnya Menemukan kita Pasti sekarang Ia sedang mencari kita Ditambah lagi Sekarang udah malam Iblis akan menjadi Sangat kuat Iya benar Sebaiknya kita cari dulu Tempat istirahat yang aman Syafira Dan juga Intan Hanya diam seribu bahasa Mereka hanya Menyimak apa yang Dipicarakan oleh Dhani dan teman-temannya Mereka tidak bisa Berbuat banyak Terlebih mereka Sudah membahayakan Nyawa Dhani dan teman-temannya Alhasil mereka pun Hanya menyetujui Saja hal yang Dikatakan oleh Dhani dan teman-temannya Malam yang sunyi Dan juga Seperti membuat Suasana menjadi Semakin menjagam Ditambah dengan Suara angin Dan juga Dengan suara Hewan malam Membuat siapapun Bergedik ngeri Untuk berada Di hutan tersebut Hanya berbakal Kepercayaan Dan terus percaya Ketuhan Bahwa pertolongannya Tidak akan Pernah berhenti Malam itu Mereka masih belum Menemukan tempat Yang cukup aman Untuk menghindari Kejaran Iblis Dan para pengikutnya Mereka hanya Berjalan dan terus Berjalan sambil Tetap waspada Kalau ada Iblis Yang datang Istirah dululah Kaki gue ma Sudah pengel Banget nih Iya nih Semenjak menghindari Kejaran Otoy Dan juga Pengikutnya Kita belum istirahat Sebaiknya kita Sholat Lalu istirahat Meskipun mereka Sedang dilanda Kecemasan yang sangat Namun mereka Masih tetap Melaksanakan ibadah Tidak peduli Sesulit apapun Hal yang kita hadapi Ibadah Masih tetap Nomor satu Tuhan akan Selalu Mempermudah Jalan bagi Para hambanya Yang tidak Pernah berputus asa Yang bertindak Sebagai Imam Adalah Kak Rudy Dia yang paling tua Usianya Di antara mereka Mereka Melaksanakan Sholat Dengan khusyuk Sedangkan Intan Dan juga Shafira Tidak ikut Sholat Katanya Mereka Sedang datang Bulan Sementara itu Di kejauhan Otoy Dan juga Para pengikutnya Kepanasan Karena bacaan Surat Al-Fatihah Yang dibacakan Oleh Kak Rudy Wah Manusia Sialan Teriak Otoy Tuhanku Apa yang harus Kita lakukan nih Aku tidak ingin Menjadi abu Kata Bawahan Otoy Cepat Kalian cari Asal-muasal Suara ini Aku sudah Tidak tahan lagi Bunuh siapapun Yang melantunkan Suara ini Saud Otoy Sambil Memegang Kepalanya Yang kesakitan Para iblis Menyebar Mencari Asal-muasal Suara Lantunan Air tersebut Bagi iblis Yang tidak Bisa Bertahan Mereka Ya seketika Berubah menjadi Abu Dan hilang Seketika Suara itu Semakin terdengar Dan membuat Para iblis Semakin tidak kuat Mereka hanya bisa Berteriak Kesakitan Akibat Lantunan Al-Quran Tersebut Lalu suara tersebut Menghilang Dan para iblis Kembali Seperti biasa Mereka mulai Mereka mulai Marah Dan juga Mulai Mencari Asal-muasal Suara tersebut Sampai Akhirnya Salah satu Dari iblis itu Menemukan Asal-muasal Suara tersebut Suara tersebut Berasal dari Anak-anak Yang akan Kita makan Mereka Baru saja Selesai Melaksanakan Ibadah Sholat Kata Salah satu Iblis itu Berarti Ini kesempatan Kita untuk Ngebunuh Mereka Tiba salah satu Iblis Tanpa pikir panjang Mereka langsung Menyerang Dhani dan juga Teman-temannya Yang telah Melaksanakan Sholat Dhani dan juga Teman-temannya Kaget dan Mereka buru-buru Mengambil Kayu yang ada Didekat mereka Untuk Mempertahankan Diri Dari gangguan Iblis itu Namun Tiba-tiba Iblis yang Mendekati mereka Terpental Seperti ada Yang menghalangi Mereka Untuk Mengganggu Dhani dan Teman-temannya Para Iblis Heran Dengan Keadaan tersebut Sama Akhirnya Ada Iblis Yang memaksa Masuk Untuk Melewati Pematas tersebut Namun Ia malah Menjadi Abu Dan Menghilang Sontak Dhani dan juga Teman-temannya Kaget melihat Kejadian itu Kalian Lihat gak Barusan Iblis tersebut Berubah menjadi Abu Iya Aku Lihat Ini berarti Kita Dilindungi oleh Allah Para Iblis Semakin Menjadi-jadi Mencoba Masuk Melalui Pematas tersebut Namun Usaha mereka Gagal Mereka Berusaha Dan Ya Tentu saja Mereka Berubah menjadi Abu Para Iblis pun Menyerah Dan mereka Memilih Untuk Lari Dari Sana Terima kasih Tuhan Engkau Telah Melindungi Kami Oke Untuk Sekarang Kita Aman Kita Tidak Tau Kapan Para Iblis Akan Menyerah Kembali Dan Kita Tidak Tau Juga Sampai Kapan Pelindung Ini Mampu Bertahan Maka Dari Itu Ada Baiknya Buat Lagi Lagi Kita Berjaga Dulu Secara Pergantian Takut Ada Apa Mereka Semua Pun Menyebabatinya Dan Mereka Cepat Cepat Mendirikan Tenda Dan Mereka Membereskan Barang Barang Mereka Setelah Semua Dirasa Beres Mereka Pun Berkumpul Untuk Menyusun Strategi Oke Semuanya Sudah Berkumpul Sekarang Kita Akan Bahas Dulu Tugas Buat Lagi Buat Lagi Kita Jaga Pergantian Setiap 5 Jam Sekali Untuk Jaga Pertama Yaitu Osama Sama Isan Dan Juga Untuk Jaga Kedua Yaitu Gue Sama Dhani Begitupun Seterusnya Sampai Matahari Terbit Saat Jaga Gak Boleh Keluar Lebih Dari 2 Meter Dari Tenda Kalau Ada Suara Suara Orang Minta Tolong Atau Apapun Biarkan Saja Kita Harus Swaspada Buat Para Perempuan Kalian Tidur Di Tenda Jangan Ada Yang Keluar Kalau Kalian Ingin Keluar Buang Air Kecil Ya Di Belakang Tenda Sambil Ditemarin Perempuan Lainnya Kalian Paham Kan Iya Gue Paham Terus Kita Para Cewek Di Dunia Barengan Gitu Iya Kalian Tidur Di Tenda Yang Agak Besar Disana Muat Buat Maksimal 8 Orang Oke Sekarang Udah Pukul 19 Lebih 15 Ini Udah Masuk Waktu Sholat Isya Sebaiknya Kita Sholat Dulu Setelah Itu Kita Bersikir Sambil Membaca Doa Bersama Sama Lalu Kemudian Lanjutin Ngebahas Ini Lagi Apa Kalian Paham Kemudian Semuanya Serantang Menjawab Paham Penjagaan Pertama Kebahagian Ishan Dan Juga Osama Mereka Berjaga Sambil Memakan Sembilan Yang Tersisa Sudah Empat Hari Mereka Tersesat Di Hutan Sana Untungnya Masih Ada Beberapa Makanan Dan Itu Cukup Untuk Dua Hari Lagi Awalnya Mereka Ini Ya Hanya Ingin Bergini Gunung Tapi Entah Kenapa Tiba Tiba Mereka Tersesat Dan Terseret Oleh Masalah Seperti Ini Mereka Berjaga Dengan Penduk Kewas Badaan Sampai Pada Saat Alia Dan Juga Kak Yusri Keluar Tenda Isan Mau Mukul Mereka Eh Apaan Sih Lu Mau Mukul Mukul Gue Segala Emang Lu Pikir Gue Kecowo Apa Tiap Lewat Langsung Dipukul Sorry Gue Pikir Lu Para Iblis Kayaknya Lu Kelelahan Emang Belum Waktunya Gantian Jaga Belum Kak Masih Tiga Jam Lagi Lu Pada Mau Pipis Sementara Itu Intan Dan Juga Syafira Masih Belum Tidur Dari Tadi Mereka Hanya Bura-bura Tidur Dan Mereka Sempat Mendengar Percakapan Kak Yusri Dan Isan Dan Osama Mereka Hanya Komunikasi Lewat Isyarat Mereka Gak Mau Mengganggu Teman-temannya Yang Sedang Tidur Itu Mereka Hanya Saling Bertatap Tataman Saja Mereka Masih Memikirkan Kenapa Mereka Berbaik Hati Sekali Mau Memaafkannya Tanpa Sadar Ketika Mereka Saling Bertatap Dingin Yang Malah Membuat Mereka Mengantuk Mereka Mengikuti Teman-teman Yang Lain Untuk Menghitung Domba Isan Dan Juga Osama Masih Berjaga Di Luar Sesekali Mereka Memeriksa Keadaan Tenda Perempuan Karena Takut Tanda Apa-apa Mereka Pun Saling Bercerita Satu Sama Lain Saat Itu Jam Sudah Menunjukkan Pukul Tiga Pagi Namun Masih Belum Ada Tanda-tanda Dari Otoy Dan Para Pengikutnya Dan Sekarang Juga Lo Bangunin Anak-anak Ya Kita Harus Siap-siap Buat Lanjutin Berjalanan Dan Ibu Kemudian Membangunkan Semua Orang Yang Berada Di Tenda Dan Menyeru Mereka Untuk Mulai Berberes-beres Mereka Pun Merapikan Tenda Dan Kalian Ternyata Sudah Mau Berangkat Untung Aku Cepat Sampai Kalau Nggak Mungkin Kalian Sudah Berangkat Ucar Otoy Sambil Berjalan Mendekati Dhani Dan Teman-temannya Lo Mau Apa Dari Kita Cukup Serangkan Diri Kalian Kepada Penguasa Tempat Ini Maka Kalian Akan Beristirah Dengan Tenang Nggak Bakalan Gua Kasih Galang Amat Oh Iblis Seperti Aku Bisa Ini Bakalan Jadi Pertempuran Karena Sebentar Lagi Sepertinya Pengalang Ini Akan Hancur Ujar Kak Yusri Otoy Pun Mulai Membacakan Mantra Dan Seketika Ratusan Maya Tidup Muncul Termasuk Teman-teman Mereka Yang Telah Tewas Ano Kidung Rumah So Eng Wengi Teguh Hayu Luputo Eng Loro Luputo Bilhe KB Jin Setan Datang Burun Paneluhan Tan Ono Wani Ni Wah Panggawa Olo Gunaring Wengluput Geni Atam Hantir To Maling Atuh Tan Ono Ngara Eng Mami Gunoduduk Pansir No Kalian Lihat Semua Orang Yang Tewas Di Gunung Ini Aku Panggitkan Kembali Akulah Tuan Dari Bumi Ini Hahaha Kak Yusri Dan Juga Kak Anissa Terkulai Lemas Melihat Teman Mereka Sindi Di Kenapa Ini Bisa Terjadi Kenapa Ujar Kak Yusri Sambil Menangis Yus Lo harus Bisa Kuat Ini Pengelan Jadi Pertempuran Kita Dengan Mereka Kesampingkan Perasaan Termasuk Kalian Juga Dea Shafira Intan Mereka Sudah Bukan Teman Kita Lagi Ujar Kak Rudy Sebenarnya Buatku Ini Sangat Laperat Tapi Melihatnya Melakukan Itu Membuatku Sangat Muak Aku Ingin Membunuhnya Ujar Shafira Deni Dan Juga Teman Temannya Pun Mengambil Alat Yang Bisa Digunakan Menjadi Senjata Dan Mereka Mempersiapkan Diri Untuk Pertempuran Ini Wahai Jiwa-jiwa Yang Mati Dengan Penasaran Lahaplah Jiwa-jiwa Orang Yang Berada Di Hadapan Kalian Mulailah Ucap Otoi Para Setan Dan Juga Monster Yang Dipangkitkan Oleh Otoi Pun Mulai Maju Untuk Melahap Jiwa Dhani Dan Temannya Namun Sita Menggunakan Tenangan Dalamnya Untuk Menahan Segala Serangan Yang Dilakukan Oleh Setan Setan Itu Bismillahir Rahim Sir Eling Jatining Urib Iwa Ingsun Sejatining Urib Sir Sejatining Allah Yo Ingsun Sejatining Allah Sir Iku Rasul Wah Pangucap Iku Allah Jasat Allah Badan Putih Tan Bogeti Sir Allah Rasul Allah Sir Rasul Jatining Allah Yo Ingsun Jatining Allah Duhar Para setan pun terpental Dan ada beberapa yang mati Bahkan hancur Terkena mantra itu Namun Kekuatan Sita Telah Mencapai Batasnya Karena serangan Barusan Membuat tenaga Dalamnya Habis Alhasil Sita pun Terkulai Lemas Dan jatuh Ketanah Wah Wah Bocah Indigo Yang merepotkan Ujar Otoy Sambil Berlari Ke arah Sita Teman-teman Yang lain Pun Mencoba Mengadang Pergerakan Otoy Lo Pantas Mati Sialan Teriak Syafira Sambil Berlari Ke arah Otoy Dengan membawa Sebab pisau Otoy pun Memperlihatkan Senyum jahatnya Dan Seret Kepala Syafira Itu pun Putus Dan mengeluarkan Banyak sekali Darah Fira Teriak Teriak Intan Jangan Kalian Pikir Bahwa Aku Tidak Akan Membunuh Kalian Kak Rudy Pun Menyerang Otoy Dari Belakang Namun Serangannya Bisa Ditangis Dan Membuat Langan Kak Rudy Patah Arang Kak Rudy Otoy pun Menendang Tubuh Kak Rudy Sampai Membentur Pohon Mulutnya Pun Mengeluarkan Banyak Darah Dan Akhirnya Ia Pingsan Otoy Pun Mengepaskan Sebuah Angin Kearah Dhani Dan Teman Temannya Dan Beberapa Dari Mereka Pun Membentur Pohon Dan Pingsan Disana Tersisa Dhani Dan Suka Sita Yang Kesadarannya Mulai Hilang Dan Lo Harus Kuat Lo Harus Bisa Kalahkan Dia Tapi Bagaimana Kamu Sampai Seperti Ini Dan Dia Masih Dalam Keadaan Yang Sangat Kuat Sepertinya Ini Akhir Dari Hidupanku Sebagai Seorang Hidupanku Sedang Rasanya Bisa Membantu Semua Orang Maksud Lo Itu Apaan Sisi Lo Jangan Bicara Kayak Gitu Dong Sorry Kayaknya Gue Harus Pergi Duluan Sita Pun Tergulai Lemas Dan Terjatuh Baru Saja Aku Main Dengannya Malah Udah Mati Duluan Ujar Otoy Dengan Santainya Kau Jangan Seenaknya Dan Dhani Pun Berlari Kearah Otoy Dan Menancapkan Pisaunya Kearah Jantung Otoy Namun Otoy Tidak Merasakan Kesakitan Sama Sekali Sudah Tusukannya Berak Otoy Pun Menendang Tubuh Dhani Sampai Mulutnya Mengeluarkan Darah Kesadarannya Itu pun Mulai Menghilang Semuanya Pun Menjadi Buram Namun Sebali Yontin Terjatuh Dari Sakunya Dan Terbuka Disana Terlihat Wajah Orang Yang Sangat Mirip Dengan Kedua Orang Siapa Mereka Kenapa Wajah Mereka Sangat Mirip Dengan Ayah Dan Ibuku Gumam Dhani Lalu Tiba-tiba Cahaya Muncul Dari Liantin Itu Dan Menyalokan Matanya Dan Muncullah Dua Orang Suami Istri Yang Menghampiri Otoy Dan Memeluknya Otoy Pun Meneteskan Air Matanya Namun Tiba-tiba Mata Otoy Menjadi Merah Menyala Apa Yang Kau Lakukan Percasialan Bunuh Mereka Otoy Pun Berteriak Kesakitan Sambil Memegang Kepalanya Dan Perlahan-lahan Pasukan Setannya Pun Menghilang Dan Hancur Lalu Matahari Pun Terbit Dan Membuat Otoy Semakin Kesakitan Ia Ia Pun Berlari Menuju Ke Jurang Dan Ia Melompat Kepalanya Terbentur Sebuah Batu Dan Hancur Lalu Ia Pun Mati Seketika Terima Kasih Keponakanku Sambil Tersenyum Pandangan Dhani Itu Pun Menjadi Hitam Lalu Ia Pun Terbangun Di Sebuah Rumah Sakit Bersama Dengan Teman-temannya Terbaring Di Pinggirnya Dengan Luka Yang Tidak Cukup Dalam Sepertinya Semuanya Sudah Selesai Guam Gani Ia Pun Kembali Tidur Beberapa Hari Kemudian Hai Nama Aku Dhani Ditulisanku Kali Ini Aku Menceritakan Pengalaman Berhargaku Selama Aku Mendaki Terdapat Banyak Cerita Dan Kenangan Yang Membuatku Tidak Bisa Melupakan Kejadian Ini Aku Tidak Akan Menyalahkan Siapapun Dalam Kejadian Ini Karena Setiap Orang Punya Alasan Tersendiri Untuk Berbuat Hal Yang Diluar Nalar Dari Kejadian Ini Aku Mendapatkan Banyak Pelajaran Berharga Yang Membuatku Bisa Terus Hidup Teman Teman Dan Juga Kakak Kelasku Pun Bisa Kembali Sehat Dan Melanjutkan Sukalah Mereka Mereka Juga Tidak Menyesali Kejadian Ini Dan Mereka Mengikhlaskan Kepergian Kak Sindi Osama Dan Rombongannya Pun Kembali Kekamung Alamannya Masing-masing Dan Tidak Lupa Memberikan Kabar Kepadaku Perial Dirinya Dan Teman Temannya Dalam Hidup Ini Manusia Hanya Bisa Merencanakan Dan Hasil Akhirnya Tuhan Yang Menentukan Kita Menjalani Hidup Yang Sudah Dituliskan Di Law Hilma Futs Kita Hidup Karenanya Dan Kita Juga Mati Karenanya Tidak Ada Yang Bisa Membatalkan Itu Namun Jangan Mengabaikan Ciptaan Tuhan Yang Lain Mereka Selalu Ada Dimanapun Dan Kapan Pun Jangan Pernah Permain-main Dengan Mereka Buat Kalian Yang Ingin Bisa Melakukan Pendakian Jangan Pernah Mengabaikan Larangan Warga Setempat Ya Teman Teman Dan Ketika Kalian Mengalami Kejadian Mistis Pada Saat Pendakian Jangan Pernah Kalian Ceritakan Hal Itu Saat Di Tempat Pendakian Itu Mereka Tidak Suka Dibicarakan Sebaiknya Tahan Dulu Cerita Kalian Dan Ceritakan Ketika Kalian Sudah Berada Di Rumah Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Teman Teman Banyak Sekali Di Pembelajaran Yang Kita Ambil Dari Cerita Kali Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Yang Yang Buruk Kalian Buang Jauh Semoga Kalian Paham Dan Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Dari Awal Makanya Untuk Kalian Yang Perlu Menonton Part Awalnya Saya Sarankan Untuk Kalian Menonton Terlebih dahulu Agar Kalian Mengerti Keseluruhan Alur Ceritanya Dari Awal Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Video Ini Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima